Bagus banget sahabat. Kalau kita lewat di bawahnya. Bunga-bunga cinta. Indah banget. Jadi seperti salju ya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama vlog saya Fitriya Denafa. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Nah sahabat di vlog kali ini Fitriya Denafa masih bersama family. Belakang layar ada suami. Di sini juga ada Noam. Gimana sehat Noam? Sehat. Nah hari ini kita berusukan di perkebunan. Tepatnya saya berada di Alhada masih di kota Taif. Nah yang ingin Fitriya Denafa ser. Hari ini kita ke kebun. Apa ini bah? Jadi di kota Taif itu selain juga banyak buah-buahan. Aneka macam buah. Di sini juga ada berbagai macam tumbuhan lain seperti bunga-bunga. Dan yang kita lewati saat ini adalah bunga mawar ya. Mawar. Pertemunan bunga mawar. Dan ini adalah tempat produksinya bunga mawar yang disuling menjadi minyak wangi. Masya Allah. Dan juga obat ya untuk diminum. Betul sekali. Jadi kita berusukannya hari ini di kebun mawar. Masya Allah. Dan karena Arab Saudi itu punya dua musim ya sahabat ya. Alhamdulillahnya sekarang kita sudah mau memasuki musim panas ya. Oke. Dan berakhirnya musim dingin. Nah di sini juga sudah mulai banyak ditanam buah ataupun bunga seperti ini di musim panas ya. Ya betul sekali. Karena di Arab Saudi ini sendiri punya dua musim. Jadi juga ada buah-buahan yang bisa subur di waktu musim dingin dan juga subur di waktu musim panas. Ya. Dan hasil dari penanaman bunga mawar ini itu banyak sekali manfaat yang didapatkan loh. Seperti air mawarnya. Bisa disuling dengan menjadi parfum juga bisa obat ya untuk diminum juga. Dan juga berbagai jenis juga obat-obatan dan juga kosmetik sahabat. Dan biasanya apa yang dijual itu di tempat sahabat-sahabat yang biasanya datang kalau lagi berziarah ke kota Taif. Ya. Yang tepatnya di Alhada. Ya. Dan banyak sekali ya Jemaah Umroh yang sudah mengenal tempat penyulingan bunga mawar. Dan hari ini kita di kebonnya bunga mawar. Nah karena hari ini juga sudah mau memasuki musim panas. Jadi sudah mulai bunga itu seperti sakura ya bah ya. Oh ini seperti bunga sakura ya. Nah seperti ini ya sahabat. Kalau pohonnya sendiri ini pohon apa ya bah ya. Kalau dilihat dari teksturnya sih ini seperti pohonnya mis-mis kata orang sini. Jadi bisa dilihat sebentar di sini bah. Nah seperti ini ya sahabat ya. Nanti kita tunjukkan secara gambar saja ya untuk buahnya jenis buahnya. Itu Masya Allah sahabat ya. Jadi apa ya berasa kita itu ada di Jepang gitu ya melihat ini bunga-bunga seperti ini ya. Jadi mirip seperti bunga sakura ya. Kalau kita nggak tahu kayaknya bunga sakura ya bah ya. Betul sekali Masya Allah. Kita lihat yang mungkin yang lebih banyak ya. Oke. Jadi bunganya itu sudah mulai putih-putih semua ya sahabat ya. Dan di sana tampak juga ada buah apa namanya itu. Bersumi. Bersumi. Yang khas sekali saat musim panas tiba nanti. Karena memang buah bersumi itu tumbuh lebat dan suburnya itu waktu musim panas. Dan Masya Allah untuk hari ini hawa di Al-Habda ini cukup tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Jadi sejuk seperti di kampung halaman ya bah ya. Betul sekali. Dan sayangnya kita ke sini itu tidak bisa melihat secara langsung bunga mawar yang sedang mekar ya. Iya. Jadi kita hanya bisa melihat perkebunannya saja dan pohon-pohonnya. Oke. Kita muter ke sebelah kanan aja yuk. Karena di sini sepertinya jalannya lebih deket. Dan kakiku kena duri sahabat. Aduh. Perjuangan banget ini untuk ingin tahu perkebunan di kota Taif ya. Kena duri nawaf. Kita harus merdeka Indonesia. Kita harus merdeka Indonesia kata nawaf. Walaupun nawaf ini tumpah darahnya itu di Arab Saudi. Tapi tetap cinta Indonesia. Iya. Tetap tanah air tercinta. Gimana nih kesannya Fitra Denafa? Berasa di kampung lah. Berasa di kampung ya Masya Allah. Jadi terobati ini udah mau masuk tiga tahun nggak pulang kampung. Jadi Masya Allah seperti melihat di mana ini ya bah? Kalau di Madura ya? Di Madura itu kayaknya di daerah pegunungan juga sih. Iya. Dan pokoknya indah banget lah. Nawaf itu ada durinya sayang. Jangan dipegang sayang. Kita lewatnya mana ini? Udah lewat situ aja nggak apa-apa. Tapi untuk masuk ke sana? Bisa. Ayo kita pelan-pelan aja. Meskipun banyak duri dari bunga mawar, dari basumi dan pohon-pohon lain. Kita tetap lewati ke sana. Nah tunggu dulu dong Nawaf Bapak yang naik dulu ya. Kita lihat dulu Nawaf. Bapak yang naik dulu ya. Nanti ditarik sama Bapak ya. Oh indah banget Masya Allah di atasmu Fitra Denafa. Masya Allah. Jadi bunganya sudah mulai putih gini ya. Merah pink ya. Masya Allah. Indah banget dengan suasana yang sejuk. Juga pegunungan di sana. Kita masuk aja ya. Mungkin lebih banyak lagi ya Bapak ya. Ayo kita kesini Nawaf. Kenapa? Kena duri. Bisa diambil nggak? Itu tuh 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 tuh. Yang bagus tuh di sana tuh. Ayo sini sayang. Di sini? Iya. Di sana juga bagus itu. Sakuranya. Ayo kesitu nggak apa-apa. Lewat sini Nawaf. Lewat belok kiri, belok kiri. Belok sebelah kiri dong. Di sini? Di sini loh. Di sini loh sayang. Itu loh sayang. Mana? Oh iya. Ayo kesana aja. Iya. Saking penasarannya sama bunga sakura loh. Kita. Apa? Ibaratkan aja ini bunga sakura ya. Iya. Soalnya mirip banget kalau dari kejauhan. Jadi penasaran makanya kita belusukan langsung ya. Iya. Sebenarnya ini buah apa atau. Uh cakep. Daun apa gitu ya. Dan ini sudah mulai berguguran ya. Iya. Daun-daunnya. Di Arab Saudi itu selain musim dingin. Itu ada musim panas. Dan sebelum memasuki musim panas itu. Apa ya. Ada sedikit musim semi. Yang mana musim semi itu dipenuhi dengan bunga-bunga di sini. Ini yang bagus banget ini. Seperti bunga sakura ini. Iya. Oke saya ambil dari sini karena backlight ya. Wih bagus loh. Saya suka banget yang ini. Gampang. Nih nih. Bagus banget. Gampang mbak. Bagus banget. Di sana mbak. Sebelum mataharinya juga tenggelam yuk kita kesana. Boleh. Kita lewat sini aja ya. Iya. Lewat sini aja yuk. Karena ini udah jam 5 lebih ya. Iya. Sebentar lagi udah mau maghrib. Ya ada lah. Cakep banget ya. Was jatuh now waw. Iya. Lari. Jangan lari ini ada yang itu waw. Nak duri nanti saya. Nak duri. Di sana banyak banget tuh. Iya di sini banyak. Masya Allah. Dan untuk sahabat-sahabat yang tahu. Yang namanya buah mis mis itu untuk di daerah kalian itu apa. Kalau di sini. Oh. Buah mis mis itu. Sandal ku. Buah mis mis itu seperti. Wah sepatu mama. Sepatu mama jatuh ya. Buah mis mis itu seperti apa ya. Seperti. Pokoknya kuning. Ya. Dia itu kuning. Gini kita lewat sini. Terserah lewat sini aja lah. Tuh di bawahnya langsung. Oke kamu kesana bisa nggak kesana kamu sendirian. Aku syuting dari sini. Bisa oke. Ayo. Aku syuting dari sini. Huh seru banget sahabat. Penuh perjuangan. Ya. Awas awas. Setu duri. Wow. Indah ya di situ ya. Indah banget nih. Ya sebentar dulu dong. Biar mama yang di situ. Gimana nih senang nggak. Wow keren banget ya. Ya. Ini sudah. Sudah putih semua bah ya. Bahkan ini udah mulai berjatuhan ya. Jadi. Seperti musim gugur udah ya. Masya Allah. Jadi musim dingin akan berlalu dan menyambut dengan musim panas sahabat. Wow. Masya Allah. Saya suka warnanya loh. Iya. Eksotik banget ya. Warnanya yang putih dengan sedikit ada warna pink ya. Iya. Merah agak pink. Masya Allah. Dan yang paling banyak bah di sini bah. Yang paling banyak bunganya. Oke saya kesana ya. Siap. Wow. Wow. Bagus banget sahabat tuh. Kalau kita lewat di bawahnya. Dengan. Apa. indahnya pepohonan yang ada di sini. Masya Allah. Masya Allah. Semoga sahabat-sahabat semuanya yang bisa ke Arab Saudi bisa berkunjung ke tempat ini. Betul sekali. Betul sekali. Serasa ada di Jepang. Wow. Wow. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah kita bisa mengeksplore bunga sakura. Kalau di sini seperti di Jepang kalau di sebelah sana pasti dengan identik dengan Arab Saudi. Masya Allah. Karena ada bersumi. Wow. Buah kaktus ya yang berbuah. Yang buahnya Masya Allah bisa dimakan. Dan semacam buah naga kalau di Indonesia ya. Betul sekali. Betul sekali. Bersumi ini. Dan di atas ada burung loh. Baru kali ini saya bisa melihat apa ya. Pesona alam yang sangat indah seperti ini. Yang ada di Arab Saudi. Masya Allah. Ini kalau ibaratkan kalau apa seperti lagu. Bunga-bunga cinta. Semakin mereka bersamamu. Masya Allah. Yang di sini ya. Yang agak sedikit ke bawah ya sahabat ya. Masya Allah. Bunganya di bawah ya. Iya. Kenapa Nawal? Tuh. Jadi bisa terlihat banget ya. Nah tuh. Masya Allah tuh. Bagus ya. Nanti kita kasih tahu ke teman-teman. Wow tuh. Indah banget. Jadi seperti salju ya. Masya Allah. Kayak musim salju. Iya. Seperti kalau di apa ya. Di Jepang kan musim gugur ya. Oke mungkin hanya ini ya bah ya. Video dari Fitra Denafa. Karena ini sudah mau malem ya. Udah mataharinya sudah mulai mau tenggelam. Terima kasih untuk sahabat semuanya. Yang selalu support video Fitra Denafa. Dan selalu memberikan komentar yang tentunya yang positif. Yang insya Allah bisa membangun channel saya semakin berkembang. Yup. Terima kasih dari Kota Taif. Tepatnya di Alhada. Fitra Denafa. Dan juga family undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.